Ho hai halo friend, sahabu disini dan di video kali ini aku akan bagi-bagi tekstur guys udah lama kita tidak asupan tekstur ya oke sebelum kita lanjut jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen dan subscribe karena 80% yang sering mampir ke channel ini belum subscribe maka dari itu subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik berikutnya oke check it out oke coy di tekstur kali ini aku akan share ke kalian adalah ajab tekstur ya sebelumnya aku juga pernah share ajab tekstur versi yang lama tapi ini udah update ke versi yang terbaru untuk MCPL 1.18 ya ini adalah tekstur ajab resolusi 256 ultra realistik ya untuk HP kentang cuk ya tetap masih ringan cuk seperti yang kalian lihat disini ya kita lihat dulu air, air disini saya nggak aktifkan animasinya ya supaya kita itu sokesnya nggak barat cuy ya dan disini pasir juga dibikin sangat smooth ya bahkan ada bintik-bintik pasirnya terlihat sekali disini realistiknya ya nah coba aku full screen segini ya terus untuk grass, grassnya disini full grass ya tidak ada adult nya sama sekali full grass dan sangat smooth tapi nggak pahit full ya karena ini resolusinya cuma 256 cuy yang sebelumnya aku pernah share juga ajab tapi itu versi 1.17 ya kalau ini untuk versi 1.18 otomatis blok-blok yang baru ada di 1.18 udah terupdate cuy ya kita langsung aja lihat disini tools-tools ataupun item-item disini tidak ada yang berubah cuma ada pemantik ya untuk plate and steel jadi pemantik korek api seperti ini dan ini pemantik sungguhan ya dan disini untuk armor kita lihat dulu letter ya tuh semut sekali ya halus rapi ya borderline-nya itu sangat tebal ya bahkan disini patung kayunya halus banget cuy tuh halus banget ya gambarnya ya dan ajab tekstur ini sangat support sekali untuk HP kentang seperti punya gua yang Android 9 dan RAM cuma 2GB ya dan disini chain armor lebih bagus daripada versi ajab yang sebelumnya ya terlihat lebih halus aja sih ya seperti ini mendetail rapi ya rapi banget untuk iron armor terlihat seperti painful ya coba kita zoom tuh halus banget cuy halus banget ya seperti tekstur pipipi ya okelah keren banget cuy tapi untuk senjata masih yang original ya masih yang panila nah untuk yang got juga sama ya warna kuningnya itu nggak got banget kalem ya bahkan ada rona-ronanya ya seperti ini dan untuk yang diamond GG parah ini ada motifnya cuy ya seperti ini baju ksatria jaman medieval ya abad pertengahan dan untuk garis tepinya itu emas sisanya itu tekstur diamond ya diamond tapi ada konsepnya ya untuk medet armor hitam bulat ya bulat banget hitamnya tidak ada motif ya cuma ada garis seperti ini aja sih ya di tiap tepinya tapi sangat tipis ya warnanya ya hampir sama dengan hitam yang bulat ini ya cuy dan untuk senjata-senjata tidak ada perubahan masih yang panila ya cuma dibuat sedikit lebih kontras daripada yang panila ya oke kita lanjut lagi ke blok-blok yang lain oke disini aku di depan shulker ya shulker kayaknya tidak berubah nih shulker box tidak berubah barrel berubah menjadi medieval untuk editing table bagus ya di tepi-tepinya itu ada diamondnya dan ini obsidiannya ya dan obsidiannya itu sangat klasik ya seperti ini dan untuk box shape box shape klasik banget ini jaman jadul banget ya konsepnya itu jaman jadul medieval dan untuk purnes berubah menjadi open sangat modern ya beli tolak belakang dengan box shape yang jaman dulu sedangkan purnes ini jaman modern cuy ya bahkan ada mereknya nih mikoto ya mikoto cuy ya oke untuk yang chess chess klasik crafting table juga wah tekstur kulitnya kelihatan banget ya ini tekstur kulit cuy bagus ya jadi lebih realistik aja sih ya main-main craft cuy pakai ajap yang versi terbaru ya oke seperti ini enggak ngelik sama sekali ya cuma bitratenya itu agak turun sedikit lah ya karena ini resolusinya lumayan tinggi juga 256 ya untuk obsidian nih obsidian ya agak samar aja sih motifnya ya dan semutnya gambarnya gambarnya itu semut dan terlalu terlihat kotak-kotaknya untuk kuat pilar berubah ya dan ini blok of kuatnya juga berubah untuk break blocks jadi bata orange sangat realistik cuma kurang halus ya karena resolusinya itu cuma 256 seandainya resolusinya ini ditinggikan lagi mungkin HP gua enggak kuat ya cuy tapi ini kita sudah bersyukur ya ada tekstur ringan untuk HP kentangnya cuy dan disini kita dapati lagi seperti puru-puru ya berubah juga cuma pilar tidak untuk nblok berubah disini tapi ini npilar enggak berubah ya dan disini diorite berubah dan untuk sandstone wah bagus nih motifnya bata juga ya untuk display tidak berubah seharusnya berubah kan ini kan untuk versi 1.18 seharusnya ini sudah berubah ya Oke lah kita tunggu aja update selanjutnya ya dan untuk kabel stone yang mochi dan kabel stone biasa ya seperti ini motifnya ada lumut di sila-silanya dan untuk oror yang seperti ini yang sering kita temui saat mining seperti lapis emerald dan diamond ya dibikin lebih gelasik aja sih ya saya pernah lihat tekstur ini sebelumnya ya yang faithful seribu ke atas ini sangat halus sekali cuy di nab tekstur ya sama tapi untuk yang deepslate ore tidak ada perubahan sama sekali untuk yang bloknya seperti blok diamond emerald dan lapis malah kayak granit di dunia nyata ya kayak keramik konsepnya cuy ya untuk nethered tidak ada perubahan disini untuk ore-ore yang lain tidak ada perubahan waduh berubah nih gold sama iron berubah-waduh berubah redstone tidak cover belum diupdate ya seharusnya ini sudah diupdate sih dan ini yang sangat realistik blok of iron ya ada motifnya cuy berkilauan ya dan untuk trapdoor nya bertentangan dengan yang ini ya ini berkarat ini bening sekali cuy Oke lah untuk crimson crimson tidak tidak ada perubahan warped juga ya tidak ada perubahan dan untuk lock dan plank wah ini gg sih untuk pintu ya tuh halus banget cuy dan dedaunannya juga berubah menjadi daun plastik ya seperti daun plastik dekorasi-dekorasi di dalam rumah seperti ini ini kayu apa sih ini kayu dakok ya seperti ini dan serat kayunya agak kayak gini ya agak menyapu-nyapur gitulah ya Oke untuk gelas saya saya suka ya terkoneksi tidak ada sekat semasa kali cuma ada sekatnya sih ya tapi tipis banget tuh sangat tipis tapi kalau kayak gini tuh terkoneksi ya dan disini dengan lock yang lain ada Oh akut nih gua trapdoor aja bagus ya setelah bagus nih ada konsepnya ya untuk pintu ini seperti pintu zaman PS1 untuk resident evil cuy ya klasik lagi di sini Oh ini jaman jadul nih ini spruce ya itu spruce dan serat kayunya berbeda-beda ya cuy serat kayu berbeda-beda motifnya tidak sama ya dan untuk yang bridgewood wah ini halus banget nih putih ini kalau pakai tekstur ini bikin rumah semangat ya pakai block bridge ya dan untuk pintu putih ya terlihat lebih bersih waduh ada serin itu kayaknya ada kebakaran di tempat gua cuy ya terus di sini ada akasya pintunya oren dan sini konsepnya kaca seharusnya ada partikel sini ya seperti ada pantulan cahaya supaya terlihat lebih realistik aja sih ya dan untuk kayunya halus juga halus banget dan untuk trapdoor nya cuy kipas ya kipas angin cuy dan untuk lock kayu ya kayu di sini tidak presisi ya setiap potongnya itu tidak presisi terlihat jelas seperti ini tapi tidak masalah karena ini sudah sangat ringan untuk HP kentang ya cuy kalau dari jauh bagus ya tapi kalau kita zoom masih pecah ya enggak bisa berharap banyak sih ya karena resolusinya itu belum paypal ya cuy cuma sampai 256 ya tapi itu juga sudah masih bersyukur ya karena ini sangat ringan banget untuk HP kentangnya dan di sini yang terakhir jungle ya jungle tanaman rambatnya seperti tanaman plastik pada dekorasi di rumah-rumah ya cuy seperti ini tuh kita push screen nah seperti ini ya Nah ini keren sih ya untuk magma magma gigi parah ya Wah magma gigi parah sih detail ya Wah ini naikin lagi sedikit ini gigi parah sih kayaknya aku pernah sofis ini sebelumnya ya yang seperti ini mungkin di video yang lama ya Oke dan ini Lapa Lapa emang langsung aja animasinya aku matikan ya jadi dia tidak bergerak dan seperti ini suasananya seperti di dalam neraka cuy ya waduh Oke coba kita sekarang ke alam bebas ya Bagaimana tekstur ini kalau kita berada di alam bebas ya cuy coba aku keluar dari map sini dulu ya kita ke dunia survival dulu kita TP dulu ya dengan NPC bagi kalian yang ingin download mapnya aku sudah share ya di video sebelumnya kalian kalian cari aja di playlist map aku sudah share map Sabo server ya Oke ini agak lambat nih Oh agak lama nih kita tunggu bentar nah sudah sampai di dunia survival dan untuk bedrock juga berubah ya Waduh bedrock bagus nih bagus ya kotok-kotok kotak seperti ini bedrocknya dan inilah penampakannya kalau di alam bebas ya Coba render ditansinya itu aku naikin dikit ya Oke sekarang render distansinya itu sudah mentok di 14 cang ya sampai 14 ini agak berat juga sih ya aku naikin ya tuh seperti ini penampakannya bagus cuy pemandangan dari jauh agak cerah ya agak kontras gitu aja sih ya menunjukkan ke mata ini tinggal dikasih shader yang cocok aja nih dan aja tekstur ini bisa dikombinasi dengan shader apapun ya cuy tergantung selera kalian ya karena seder itu banyak jenisnya banyak macamnya ya dan untuk matahari sama seperti tapi sebelumnya bulet banget ya gede banget kayak terang bulan cuy ya Oke lah Oke Oke terima kasih sudah mengikuti sejauh ini jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe link downloadnya sudah aku taruh di deskripsi ya Oke terima kasih bye check it out